Guys, berhubung di video review Redmi Note 11 kemarin banyak yang komen ya Mending mana antara Poco M4 Pro ini dengan Redmi Note 11 Jadi di video kali ini, saya mau kasih jawabannya buat kalian nih So, buat kalian yang penasaran, seperti biasa, pastiin kalian tonton video ini sampai habis Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan Oke, di tangan saya ini udah ada smartphone Poco M4 Pro-nya Yang kebetulan, unit yang saya pegang ini adalah unit dengan varian RAM 6x128GB Yang bisa kalian beli di harga Rp 2,899 juta dan Rp 3,399 juta Untuk unit dengan varian RAM 8x256GB Nah, secara desain, Poco M4 Pro ini masih membawa konsep desain yang khas ya Dimana pada bagian belakang back cover-nya ini terdapat satu buah bumper kamera yang gede banget Dengan branding Poco yang cukup besar juga dan ketulis 64MP di bagian bawahnya Sementara untuk build quality-nya, saya rasa Poco M4 Pro ini juga punya build quality yang sama bagusnya dengan Redmi Note 11 kemarin Ya, walaupun masih bermaterial plastik atau polikarbonen Tapi untuk feel-nya masih kerasa solid dan cukup compact untuk kita genggam menggunakan satu tangan kayak gini Nah, tapi sayangnya nih guys, finishing back cover-nya ini nggak dibuat matte ya Alias menggunakan finishing glossy yang sangat jelas akan tidak ramah dengan bercak sidik jari Tapi kalian nggak perlu khawatir ya Karena di dalam paket pembeliannya juga sudah disertakan satu buah jelly case bening kayak gini Untuk solusi buat kalian yang nggak mau repot bersihin back cover-nya yang kotor karena bercak sidik jari Nah, kalau dilihat di bagian atas frame-nya Ini terdapat satu buah lubang jack audio 3.5mm Lubang grill speaker, infrared blaster, dan juga lubang microphone Kemudian di sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol fingerprint sensor yang merangkap juga sebagai tombol power Untuk di bagian bawahnya terdapat lubang microphone lagi, port USB Type-C, dan satu buah grill speaker lagi Yang artinya hape ini udah stereo speaker ya Dengan kualitas suara yang menurut saya cukup oke buat mendukung aktivitas entertainment kalian Seperti nonton film di hape ini Dan yang terakhir di bagian sisi kirinya hanya terdapat satu buah slot SIM tray yang udah dedicated Nah, sementara untuk urusan layar nih guys Hape ini juga sudah dibekali panel layar AMOLED dengan luas layar 6.43 inci yang beresolusi Full HD Plus Dan persis dengan Redmi Note 11 kemarin, Poco M4 Pro ini juga sudah memiliki fitur refresh rate layar tinggi hingga 90Hz Dan juga sudah mendapatkan perlindungan layar dari kaca Corning Gorilla Glass 5 Yang mana jika dibandingkan secara kualitas layar dari Poco M4 Pro ini Juga bisa dibilang mirip ya dengan kualitas layar Redmi Note 11-nya kemarin Cukup nyaman dipakai berlama-lama untuk maraton drakor gitu Atau buat kalian yang hobi main game Nah, kalau ngomongin soal performanya Poco M4 Pro ini sudah dibekali chipset dari Mediatek Yaitu Helio G96 dengan arsitektur sebesar 12nm Yang mana menurut sebagian orang, chipset Mediatek itu bisa dibilang kalah pamurnya ya Dengan chipset keluaran dari Qualcomm Tapi dari pengalaman saya selama pakai HP ini Jujur aja ya guys, feelnya waktu dipakai untuk keperluan sehari-hari Kayak pindah-pindah aplikasi Atau kebutuhan casual kayak scroll-scroll sosmed atau streaming video Ini masih berasa lancar dan tanpa kendala Bahkan waktu saya coba ajak untuk main game HP ini juga sudah bisa kasih pengalaman yang nggak kalah baiknya Dengan Redmi Note 11 kemarin Yang pakai chipset terbaru dari Qualcomm Yaitu Snapdragon 680 dengan arsitektur 6nm-nya Nah, contohnya waktu saya ajak buat main game Mobile Legends Settingan grafis yang bisa dipakai ini sudah bisa disettingan Ultra Dengan frame rate-nya high Dan dari pengalaman saya Main game Mobile Legends di Poco M4 Pro ini berasa jauh lebih nyaman ya Karena bisa dapetin rata-rata fps di kisar 58-60 fps Dan yang terpenting, saya nggak lagi ngerasain jaringan yang naik turun Alias nggak stabil kayak yang saya alamin di Redmi Note 11-nya kemarin Nah, sedangkan untuk dipakai buat main game PUBG Mobile Settingan grafisnya ini bisa kalian set di HD High atau di Smooth Ultra-nya Dan selama saya pakai main di settingan Smooth Ultra FPS yang saya dapet ini rata-rata di kisaran 37-40 fps Dan menariknya nih guys, saya hampir jarang ngalamin yang namanya frame drop Waktu diajak main di dalam mode klasiknya Nah, lalu yang terakhir nih guys Waktu saya coba tes main game berat kayak Genshin Impact Walaupun settingan default-nya hanya ada di lowest 30 fps Saya masih ngerasa cukup nyaman ya Meskipun beberapa kali terjadi frame drop Waktu lagi asik battle dan ngeluarin banyak animasi skill gitu Nah, untuk urusan baterainya HP ini sudah dibekali kapasitas D baterai sebesar 5000 mAh Yang mana untuk kecepatan ngecasnya Sayangnya dari pengalaman saya ini Nggak lebih baik ya dari Redmi Note 11 kemarin Karena untuk mengisi daya baterai HP ini Dari 9% sampai penuh membutuhkan waktu lumayan lama nih guys Sekitar 100 menitan Bahkan untuk konsumsi daya baterainya pun terasa lebih boros ya Pada Poco M4 Pro ini dibandingkan dengan Redmi Note 11-nya kemarin Nah, tapi menurut saya ini wajar ya guys Sebab arsitektur chipset dari Poco M4 Pro ini Masih sebesar 12 nanometer Sedangkan pada Redmi Note 11 kemarin Sudah 6 nanometer Yang artinya secara efisiensi daya jelas lebih unggul pada Redmi Note 11-nya Ya, next kita bahas soal kameranya nih guys Dibekali setup triple camera Poco M4 Pro ini membawa satu buah kamera utama Yang beresolusi sebesar 64MP Kemudian kamera ultrawide 8MP Dan kamera makro sebesar 2MP Sedangkan untuk kamera selfie-nya Hape ini dibekali satu buah kamera selfie Yang beresolusi sebesar 16MP Yang mana untuk kualitas hasil jepretan fotonya Menurut saya ini sedikit lebih baik ya guys Dibandingkan Redmi Note 11 kemarin Dan ini bisa jadi dikarenakan resolusi kamera utama Dan kamera selfie-nya lebih tinggi dibandingkan Redmi Note 11-nya Dan buat kalian yang penasaran sama hasil perekaman videonya Ini dia sampelnya guys Oke, jadi guys ini adalah hasil perekaman video dari kamera Poco M4 Pro-nya Yang punya resolusi sebesar 64MP guys Ya, kalian bisa lihat sendiri ya Gimana kualitas gambarnya Yang kalau saya lihat di layar ini Untuk saturasi warnanya terbilang cukup bagus ya guys Karena masih kasih warna yang cukup akurat seperti ini Dan ngomong-ngomong ini cuaca lagi mendung ya Kayak gini Oh ya, untuk resolusinya sendiri ini saya setting di 1080p 30fps Jadi itu adalah settingan paling maksimalnya ya Yang bisa kalian dapetin di smartphone Poco M4 Pro-nya ini Nah, setelah ini bakal saya coba untuk kualitas kamera depannya Yang punya resolusi sebesar 16MP guys Ya, jadi guys ini adalah kualitas perekaman video dari kamera depan Poco M4 Pro Yang punya resolusi sebesar 16MP Nah, kalau yang saya lihat di layarnya ini Untuk saturasi warnanya masih terbilang bagus ya guys Karena kalau kalian lihat ya Untuk warna merah di baju ini juga masih kelihatan natural ya Jadi masih sama dengan yang aslinya Walaupun memang agak dibus ke arah karakter warm ya Alias agak kekuningan kayak gitu Cuma yang paling saya notice adalah untuk AI backlightnya guys ya Yang menurut saya ini kurang ya Karena exposure ke wajah itu gak kita dapetin maksimal Jadi kalau kalian pas kondisi backlight kayak gini Wajah kalian jadi kelihatan gelap guys Jadi yang masih terang itu di bagian backgroundnya Tapi overall menurut saya kalau misalnya kalian beli untuk kebutuhan ngevlog ini Masih cukup layak ya guys ya Walaupun untuk resolusi perekaman videonya juga maksimal di 1080p 30fps saja Tapi gimana menurut kalian? Apakah ini sesuai dengan selera kalian? Tinggal kalian tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah guys Nah jadi guys kesimpulannya Untuk kalian yang masih bingung pilih Poco M4 Pro ini atau Redmi Note 11 Jawabannya jelas tergantung pada pilihan dan selera kalian masing-masing Kalau kalian butuh desain body yang eye-catching dan menarik perhatian Jelas Redmi Note 11 menurut saya adalah pilihan yang paling tepat Tapi kalau kalian butuh hasil kamera yang baik dan pengalaman bermain game yang oke Saya rasa Poco M4 Pro ini adalah pilihan terbaik buat kalian beli Dan satu lagi informasi tambahan nih guys Sejauh yang saya coba, MIUI for Poco ini berasa lebih stabil ya Dan enak dipakai ketimbang MIUI pada seri Redmi-nya Jadi buat kalian yang juga concern ya soal user experience Ini bisa jadi pertimbangan juga untuk kalian mutusin mau pilih yang mana di antara keduanya Ya jadi guys secara rasa cukup kayak gitu dulu ya Video review soal Poco M4 Pro-nya ini Dan semoga aja video ini bisa sedikit membantu kasih keputusan Buat kalian yang masih bingung mau beli yang mana Tapi seperti biasa sebelum saya tutup videonya Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa di klik tombol like-nya Dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka sama videonya guys Jadi sampai disini saya Iksan pamit Dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya